Puluhan pegawai non-ASN yang tergabung dalam persatuan non-ASN daerah satu nada Jawa Tengah ini langsung menuju ruang Komisi A DPRD Jawa Tengah. Gerai tangan mereka disambut Ketua Komisi A bersama anggota DPRD lainnya. Pada kesempatan ini, para pegawai non-ASN menyampaikan aspirasi tentang nasib mereka terkait rencana penghapusan pegawai honorer yang rencananya akan diperlakukan tanggal 28 November 2023. Menanggapi keluhan dari puluhan non-ASN, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah berharap agar kebijakan tersebut bisa ditinjau kembali. Jangan di-stop dulu, 28 November. Sambil nanti diperpanjang, kita cari solusinya sehingga teman-teman non-ASN ini, khususnya tenaga honor ini, bisa mencarikan solusinya. Karena saya lihat dari data itu terlalu kervariasi, ada yang berdugas di pajak, ada yang distribusi perwisata dan sebagainya. Kedatangan mereka di Komisi A DPRD Jawa Tengah sangat meresak terkait nasib 25.000 pegawai non-ASN di Jawa Tengah jika penghapusan honorer dilakukan. Kelompok kami adalah teman-teman non-ASN di daerah, baik Kabupaten Kota maupun di Provinsi. Kami adalah formasi dari tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya, di mana selama ini memang belum dilihat, yang selama ini belum terpikirkan, yang justru ini sebagai titik-titik vital di pemerintah daerah. Dari sisi PAD, dari sisi pelayanan publik, maupun di dalam meresakkan program-program dari pemerintah daerah. Persatuan pegawai non-ASN daerah Jawa Tengah berharap, pemerintah akan memberikan solusi terbaik, karena selama ini keberadaan mereka tenaganya diputuhkan, seperti pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan peningkatan PAD daerah. Semarang, Jawa Tengah.